Halo Sobat SS, apa kabarnya? Semoga semakin rajin goyesnya ya. Siapa nih yang sudah nonton pembahasan sepeda gravel di video minggu lalu? Kalau biasanya harga sepeda gravel yang ditawarkan selalu terasa mahal? Di kesempatan kali ini kami mau ngeracin untuk Sobat SS dengan sepeda gravel yang harganya cuma 2 jutaan aja loh. Wah, cocok untuk Sobat SS yang baru mau nyoba keseruan sepeda gravel ya. Apalagi sekarang sepeda gravel menjadi buah bibir di kalangan pesepeda di Indonesia nih. Kenapa sih sepeda gravel saat ini menjadi banyak peminat? Dengan bentuk dan geometri menyerupai sepeda balap, namun kalau biasanya sepeda balap hanya bisa digunakan di medan yang rata-rata saja. Sepeda gravel bisa digunakan untuk busukan juga nih, Sobat SS. Pernah nggak sih lagi bersepeda santai di jalan raya mulus, namun tiba-tiba pengen lewat jalan lintas kampung yang rata-rata banyak ditemui medan offroadnya? Nah, kalau kamu sering merasakan hal seperti itu, sepertinya sepeda gravel memang cocok untuk kamu. Sepeda gravel yang akan kami bahas kali ini yaitu dari Genio, tepatnya Genio Skapa. Hadir dengan satu pilihan warna yaitu hijau toska seperti ini. Cocok banget buat Sobat SS yang selalu mempunyai jiwa muda nih, biar tetap semangat ya pastinya. Dan dari segi bahan, Genio Skapa ini hadir dengan frame berbahan steel yang kuat dan tahan banting. Secara bentuk, sepeda gravel ini memiliki ciri-ciri yang menyerupai jenis road bike endurance ya, yang artinya akan nyaman dikendari dalam waktu yang lama. Ini terlihat dari posisi duduk pengendara yang lebih tegak. Beralih ke bagian fog, Genio Skapa dibekali fog rigid dengan bahan yang sama seperti framenya yaitu steel. Kita naik ke bagian steering. Seperti umumnya sepeda gravel, Genio Skapa juga dibekali dengan stang yang sedikit keluar atau istilahnya fair out seperti ini. Dibekali handlebar model dropbar berpanjang 490mm, yang dihubungkan dengan stem yang lumayan panjang yaitu 95mm. Kita masuk ke bagian group set nih, Sobat SS. Genio Skapa hadir dengan konfigurasi 2.8 speed dari sensor reflex, dengan 2 tumpuk chainring berjumlah mata gigi 38 dan 48T, yang menempel pada krem model square tapered atau BB kotak. Ke bagian belakang, terdapat 8 tumpuk sprocket berjumlah mata gigi 13-28T. Untuk bagian FD menggunakan merk Sunrun, sedangkan pada bagian sprocket menggunakan sensor reflex. Walaupun bukan dari Shimano, tapi perpindahannya cukup smooth, mulai dari segi shifting hingga perpindahan pada chainring dan sprocketnya ya. Dari segi pengereman, dibekali pengereman mekanik dari sensor reflex dengan diameter rotor 160mm. Sebagai tambah informasi, semakin besar ukuran rotor, maka akan semakin besar juga daya pengereman yang akan didapatkan. Ini nih yang menjadikan sepeda gravel dijuluki dengan sepeda dua alam. Walaupun frame berbentuk seperti sepeda balap, tetapi memiliki clearance ban yang lebih lebar, untuk dipakai di jalan kasar berkerikil. Genius Kappa dibekali ban luar bermerek kompas, dengan ukuran 700x38C. Dengan kembang yang menyerupai ban MTB, namun dengan knob yang ternyata lebih kecil ya. Dan pada bagian ban dalam, Genius Kappa dibekali ban dalam dengan penjil shredder ya. Jadi tidak memerlukan adapter saat memompah. Ini dia bobot dari Genius Kappa, yang kami timbang juga dengan pedal balon pabrik ya. Sepeda dengan bobot seberat ini bisa juga dikategorikan sebagai sepeda tangguh. Lebih tangguh menghadapi medan yang off-road pada saat kamu belusukan ya. Bukan tangguh saat ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Hehehe, bercanda ya Sobat SS. Genius Kappa? Si sepeda gravel terjangkau ini dibanderol dengan harga? Rp 2.775.000 Kembali lagi seperti yang sudah dikatakan di awal, sepeda ini memang cocok untuk Sobat SS yang hobinya gak cuma di satu medan nih. On-road bisa? Semi-off-road juga bisa dong? Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah sudah menuntungkan pilihan untuk milih sepeda barunya habis dapet THR nanti? Kasih komen yang di bawah yuk! Untuk status ketersediaan stok, langsung cek website kami ya! Karena sekarang Sobat SS bisa pantau status ketersediaan stok di online maupun di toko hanya dengan satu klik saja. Sekian dulu video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya ya! Ingat sepeda? Ya, serbasepeda.com